Ya usai menjadi polemik, akhirnya Gubernur Sumbar Mahyeldi menyerahkan mobil dinas tersebut ke saat gas pandemi ini. Totalnya yaitu mencapai 2,8 miliar. Kemarin menjadi polemik karena di saat Sumbar menghadapi pandemi, lonjakan pandemi, eh Gubernur Sumbar kedapatan membeli mobil dinas yang baru. Totalnya juga tidak main-main, 2 miliar. Nah setelah Panen kritikan, akhirnya pun Mahyeldi menyerahkan mobil dinas tersebut ke saat gas. Ya supaya penanganan pandemi ini di kota Sumbar bisa teratasi. Ya seharusnya begitulah, apalagi masyarakat sekarang ini juga lagi krisis, krisis keuangan dan lain sebagainya. Kok bisa-bisanya Gubernur Sumbar membeli mobil baru? Ya seharusnya lah, dialihkan ke penanganan pandemi ini kan bisa, direfocusing anggaranya. Ya tetapi, gara-gara kritikan dari rakyat, ya bukan rakyat Sumbar aja yang mengkritik, rakyat Indonesia mengkritik. Akhirnya rakyat juga menang. Dan akhirnya pun Mahyeldi menyerahkan mobil dinas itu ke saat gas penanganan pandemi ini. Memang rakyat adalah kontrol yang sangat bagus sekali. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Akhirnya Gubernur Sumbar berikan hibah mobil dinas 2,8 miliar. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyerahkan mobil dinas barunya kepada saat gas pandemi ini, usai bemicu polemik. Mahyeldi juga meminta maaf kepada seluruh warga Sumatera Barat dan rakyat Indonesia atas polemik yang terjadi berkaitan dengan mobil dinas tersebut. Permohonan maaf itu disampaikan Mahyeldi dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Gubernur Sumbar pada Kamis 18 Agustus. Dia merasa persoalan mobil dinas sudah menimbulkan keresahan dan menjadi perbicaraan publik. Mencermati isu mobil dinas kepala daerah Sumbar dalam dua hari ini, maka saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik, kata Mahyeldi. Persoalan mobil dinas baru Mahyeldi dan Audi, Cuy Naldi, menjadi sorotan karena dibeli pada saat yang tidak tepat dengan anggaran 2,9 miliar. Sekali lagi, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas kepedulian kita semua, jelas Mahyeldi. Namun Mahyeldi menegaskan, pembelian mobil dinas sudah dianggarkan sejak 2020 sebelum dirinya terpilih jadi gubernur. Penganggaran itu diusulkan oleh DPRD Sumbar dan sudah sesuai prosedur dan mekanisme di pemerintahan. Mobil dinas yang lama beberapa kali mengalami kerusakan teknis sehingga mengambat mobilisasi pelayanan ke daerah. Maka untuk sementara waktu saya dipinjamin mobil oleh salah satu SKBD dengan harapan pelayanan kita kepada masyarakat tetap terlaksana, kata Mahyeldi. Mahyeldi mengatakan, mobil dinas baru yang disediakan oleh bagian rumah tangga itu sudah dipakai sejak 1 bulan lalu untuk kegiatan di daerah yang diantaranya juga dalam rangka koordinasi penanggulangan pandemi ini. Karena 4 daerah di Sumbar masuk kategori PPKM level 4, Mahyeldi menutup penjelasan persenya dengan membacakan sebuah pantun. Awak media duduknya teratur, sambil duduk minum air segelas, saya serahkan mobil dinas gubernur agar sarkas semakin semangat lawan pandemi ini, kata Mahyeldi. Diketahui sebelumnya gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi bersama wakilnya baru saja membeli sebuah mobil dinas baru pada Agustus 2021. Mobil dinas tersebut dibeli di masa Sumbar masih melawan pandemi ini. Demi pembelian mobil dinas tersebut, Mahyeldi diketahui menghabiskan dana sejumlah 2 miliar. Mobil dinas yang ia beli adalah 1 unit Mitsubishi Pajero Sport untuk dirinya dan Hyundai Poliside untuk sang wakil gubernur. Terkait pembelian barang mewah tersebut, di masa pandemi ini Mahyeldi ternyata memiliki alasan kuat. Dikuti pikiran rakyat.com dari antara pada Rabu 18 Agustus 2021, Mahyeldi menjelaskan kalau pembelian mobil dinas tersebut dikarenakan yang sebelumnya sudah rusak dan tak layak pakai lagi. Mobilnya rusak, rem belum, dan sudah tak mungkin dipage, ujar Mahyeldi menjelaskan. Mahyeldi menjelaskan kalau pembelian mobil tersebut sudah masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ABBD Sumbar 2021. Hal serupa juga dituturkan oleh Aulia Cuy Naldi yang menjelaskan kalau pembelian mobil ini sudah masuk dalam anggaran ABBD yang dirancang sebelumnya. Mobil dinas wakub itu tidak ada, sejak dilantik saya pakai mobil pribadi, kata Audi menjelaskan. Sebenarnya Audi mengatakan bahwa anggaran mobil dinas pemerintah Provinsi Sumbar itu menembus 3 miliar, tapi yang digunakan hanyalah 2 miliar saja. Apakah benar sampai 2 miliar? Perlu diketahui jika memang sesuai pernyataan dari guberdo dan wakub sumbar, maka pembelian kedua mobil tersebut bila di total tak sampai 2 miliar. Pasalnya, pantauan dari pikiranrae.com di beberapa sumber pada Rabu 18 Agustus 2021 menemukan harga kedua mobil tersebut jika disatukan tak akan mencapai 2 miliar. Mitsubishi Pajero Sport misalnya, untuk varian termahal yaitu Dakar Ultimate AT4x4 dijual dengan harga 738 juta. Sedangkan Hyundai Polisite yang termahal yaitu Signature AWD dijual dengan harga 1,1 miliar. Jika benar, maka total harga pembelian kedua mobil tersebut hanya akan mencapai 1,83 miliar saja. Masih ada sisa uang, 170 juta dari pembelian mobil gubernur dan wakub sumbar tersebut. Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat Mayildi dan Audi Joy Naldi dikritik keras anggota Dewan. Kritikan ini lantaran keduanya, membeli mobil dinas baru di tengah pandemi ini. Kritikan pedas tersebut salah satunya datang dari anggota DPRD sumbar, Nufrisen yang sangat menyayangkan pembelian mobil yang mencapai 2 miliar itu, terutama karena situasi masyarakat tengah ditempa badai pandemi ini. Pengadaan mobil dinas itu tidak urgen sama sekali. Itu bukan kebutuhan mendesak. Jika karena alasan mobil rusak, kan kita bisa diperbaiki, katanya yang diterima Gatra.com. Kritikan keras juga datang dari anggota DPR RI, Andri Rosiade, yang menilai gubernur dan wakub sumbar saat ini tidak sign of krisis. Sebagai pemimpin masyarakat sumber, terutama ketika perekonomian masyarakat sedang pelik akibat pandemi ini. Bagi Andri, bukan alasan tepat membeli mobil baru karena telah dianggarkan. Sebab, dana tersebut bisa dialihkan untuk penanganan pandemi ini. Termasuk jika beralasan mobil dinas yang lama rusak, yang seharusnya masih bisa diperbaiki sebelum digunakan. Gubernur Sumatera Barat Mayildi, Asyarullah mengalihkan mobil dinasnya Mitsubishi Pajiru untuk menjadi mobil operasional penanganan pandemi ini. Hal itu disampaikan Mayildi saat melakukan konferensi pers terkait dengan mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur sumbar pada Kamis 19 Agustus. Saya menyerahkan surat dan kunci mobil dinas gubernur kepada Ketua Satgas pandemi ini. Saya meminta agar mobil ini digunakan untuk membantu penanganan pandemi ini di Sumatera Barat, ujar Mayildi. Sedangkan untuk mobil dinas yang lama, Mayildi meminta agar segera dilelang sehingga dananya bisa digunakan untuk penanggulangan pandemi ini. Mayildi menegaskan akan kembali menggunakan mobil pribadi miliknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya selaku kader PKS sejak menjadi anggota DPRD, wakil wali kota. Wali kota atau gubernur hari ini akan selalu terdepan dalam memberikan keteladanan dan pelayanan kepada masyarakat. Arahan dari Ketua Majelis Yur PKS, Dr. Salim Segaf, maka untuk sementara waktu, saya akan menggunakan mobil pribadi untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, ujar Mayildi. Mayildi pun menyampaikan permintaan maaf atas nama pribadi dan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan apa yang sudah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir ini. Kami menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas kepedulian kita semua, ujar Mayildi. Mayildi memastikan jika pembelian mobil dinas sudah dianggarkan sejak tahun 2020 sebelum dirinya terpilih menjadi seorang gubernur. Penganggaran ini diusulkan oleh DPRD Sumatera Barat dan sudah sesuai prosedur dan mekanismenya di pemerintahan, kata Mayildi. Penganggaran ini diusulkan oleh DPRD Sumatera Barat dan sudah sesuai prosedur dan diusulkan oleh DPRD Sumatera Barat.